Oke, saat ini saya baru kedatangan paket Circular Show merk Hitachi, tipe C7SS 7.5in 19 mili, saya pesan online, kirim by Gojek, cuman kelihatan basah dari plastiknya, tapi nggak tahu dalamnya, mungkin nggak basah. Ya, kita coba buka dan lihat barang-barang isinya. Sekarang waktunya kita unboxing mesin Circular Show merk Hitachi C7SS. Oke, kita buka, kita lihat dalamnya apa saja. Kita buka sama-sama. Sekarang kita lihat sama-sama dalamnya dapat apa saja. Ada manual book, banyak mesin bahasanya. Terus ada track guard. Ada track guard. Terus ada kunci L. Dapat blade-nya merk Hitachi 7.5in. Dan... Tutnya berapa ini tutnya? 2, 3, 4, 6, 24. 24 tut. Oh, 24 gigi. Ini. Terus. 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 Ah, itu saja. Sun unitnya sendiri. Ternyata, apa yang saya dapat di luar perkiraan. Ini. Jadi, di gambarnya itu, di fotonya itu, bagian ini, ini kelihatan babet. Tapi ini dapat bahannya pelat biasa. Agak sedikit nyesal juga sih. Tapi, barang sudah sampai, yaudahlah. Di gambarnya pun, ini babet. Terus ini ada handle untuk dorongnya. Si kardusnya nggak ada. Sama sekali. Kosong. Jadi, yang didapat cuma unit circular, blade, flag guard, dan kunci arrow. Sekarang kita coba performance-nya. Oke. Jadi, di sini ada kunci. Kunci untuk naik turun. Naik turunnya si blade. Oke. Jadi, posisi angkat ini untuk mundurin. posisi gini untuk kunci. Jadi, kalau kita mau merubah lagi. Kendorin dulu. Baru kita beser. Terus, kita kunci. Terus, ini ada settingan pemiringan juga. Ini baut. Ini baut. Baut. Nguncinya. Kita kendorin. Jadi, miring. Kita rencengin. 45 derajat. Ini sudut. 90 derajat. Tegak lurus. Oke. Kita coba pasang. Blade-nya. 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 Blade-nya pakai 24 gigi. Atau 24 tip. Tut. Jadi, baut. penguncinya ini pakai kunci L. Ini ada untuk stopper. Stopper putaran. Dan, biar kalau kita mau pasang blade-nya itu. Kita kunci dulu. Biar dia stop. Untuk spacer-nya atau untuk pusing-nya ini. Gak jauh beda sama merek modern. Ini pusing untuk blade-nya. Ini blade-nya. 24 gigi. Catatan untuk yang belum tahu circular. Agar cara pemasangan itu. Disesuaikan dengan arah putaran mesin. Arah putaran mesin itu. Ini tanda panahnya. Ke belakang. Dan di blade-nya pun ada. Tandanya juga. Oke. Kita pasang. Ini ada pelindung. Pelindung blade. Biasa disebut blade cover. Jadi dia cara kerja-nya itu. Begitu kepotong. Payu ini akan mendorong blade guard. Jadi fungsinya memang pelindung. Sekarang kita tes performanya. Satu lagi yang cukup disayangkan dari tipe C7SS ini adalah blade cover-nya. Yang dari bahannya dari plastik. Kalau menurut saya nggak sesuai lah. Karena seharusnya pelindung blade itu kan sangat dibutuhkan. Tapi kalau dari plastik kayak gini. Kita juga. Rada. Khawatir. Karena. Ya. Karena dari bahan plastik. Bukuran ini ada ayu balok. Kebukan. Bukuran. 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 hai 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 kayak balok ukuran lima setengah hai eh tebelnya Hai lebarnya 11.5 katanya si kayu miranti tapi enggak tahu hai 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 di badannya tertulis 5500 RPM 1050 Watt sekarang kita coba dan apa untuk yang belum tahu sirkular ini tombol eh tombol aktif ini tombol pengunci oke sekarang kita tes hai 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 performance cukup lumayan di sini ada saluran untuk ngebuang sisa potongan jadi untuk sektor pembuangan kayunya saya cukup puas bentuk hai 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 selamat menikmati ini beberapa hasil potongan kalau potongan itu bukan dari mesinnya ya untuk menilai hasil potongan tapi dari matanya ini hasil potongan mata sirkuler keluaran hitachi 24 gigi dari segi konstruksi selet di luar pikiran saya jadi antara antara gambar di iklan gambar di dus beda kenyataannya jauh beda dari fisik fisiknya jadi di gambar itu di video apa di foto iklannya itu base nya itu atau landasan sirkularnya itu dari babet terlihat jelas dari foto iklan terlihat jelas juga dari foto di dus tapi pada penyataannya begitu saya unboxing isinya dari plat biasa saya agak sedikit kecewa dari sektor ini ini cuma untuk performance hasil potong ya biasa aja lah karena memang fungsinya untuk memotong oke sekarang gitu aja udah kita unboxing udah review dan udah saya coba juga hasil dari eh mitachi c7 ss oke sampai jumpa lagi oke